Intro Halo semuanya, selamat datang di YouTube Channel The Official Auto Akhirnya setelah menunggu 4 tahun, di tahun 2020 ya Sekarang generasi terbaru dari Honda Beat resmi meluncur Dan membawa beberapa ubahan, terutama pada bagian eksterior Penambahan fitur, dan juga ubahan pada mesin Nah kita akan lihat dan kuliti apa saja yang berubah pada All new Honda Beat series di tahun 2024 ini So, check this out Ya teman-teman, jadi ada 3 varian Pertama, Honda Beat CBS, lalu juga Deluxe seperti ini Dan juga ada Honda Beat Street, yang tampil lebih maskulin ya Ataupun maco dengan tongkrongan naked Nah, kita akan pertama bahas yang Honda Beat Deluxe dulu Jadi ini adalah varian trim paling tinggi Yang sekarang kedapatan ubahan di bagian depan Sepintas memang desainnya masih sama bagian fascia ini Tapi kalau teman-teman lihat dari samping dan depan Desainnya berubah, terutama di bagian nikah lampu sini Jadi lebih pipih, dan juga tampil sedikit mirip dengan Honda Vario 125 Nah, di bagian sirip kiri kanan juga sekarang mengambil kibrat Seperti di Honda Vario 125 Dan di bagian bantok ini juga ada perubahan Garnis-garnisnya berubah, yang membuat tampilan depan ini Jadi memang sedikit berubah dibandingkan Honda Beat sebelumnya Dari bagian samping, guratannya masih sama, tapi yang berubah adalah di bagian stoplamp Sekarang menggunakan desain stoplamp yang baru Yang tentu juga membuat desain dari Honda Beat Deluxe ini Ataupun Honda Beat CBS jadi makin lebih menarik Bagian pelak masih sama, masih pakai desain yang sama, spoke-nya lalu juga berukur 14 inci Dengan bautan di depan 80-90, sementara di belakang 90 per 90 Fitur yang bertambah pada Honda Beat adalah penambahan keyless Khusus varian yang paling teratas ataupun Honda Beat yang Deluxe Dan juga kedapatan anti-tief ataupun alarm system di seluruh varian dari Honda Beat series Termasuk di bagian Honda Beat Deluxe, CBS, dan juga di varian yang street Dan ubahan selanjutnya adalah di bagian panel meter ya teman-teman Sebenarnya desainnya masih sama, tapi covernya berubah Dengan penambahan informasi yang lebih banyak Seperti penambahan informasi voltase aki yang sekarang lebih lengkap Teman-teman bisa pantau di speedometer kokpit si Honda Beat, si terbaru ini ya Dan revisi selanjutnya ini, bagian depan sini adalah di bagian deck depan sini Sekarang dia dibuat lebih menjorok ke dalam Yang tentu ini membuat area kaki jadi lebih leluasa, lebih lebar Bisa tercover di Honda Beat Deluxe ataupun Honda Beat CBS ini Tadi kita udah ngebahas soal desainnya, jadi memang kalau ngomongin dimensi Dimensi sedikit berbeda dengan Honda Beat sebelumnya Tapi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan Hanya berbeda berapa milimeter aja Baik di panjang, lalu juga lebar dan tingginya Termasuk di sumbu rodanya Dan juga di tinggi jognya Sekarang tinggi jognya di 742mm atau naik sekitar 2mm Dibandingkan Honda Beat yang sebelumnya Nggak ada revisi untuk jognya Masih bervolume 12 liter dengan tangki BBM di 4,2 liter Jadi memang identik sama dengan Honda Beat yang sebelumnya Soal mesinnya juga nggak berbeda Seperti Honda Beat sebelumnya Dari isi silinder, lalu juga output Masih sama ada di 8,9 HP Lalu juga terusnya di 9,3 Nm Termasuk gapayan di RPM Masing-masing sama seperti di Honda Beat sebelumnya Tapi ada beberapa revisi kalibrasi yang membuat mesin ini sekarang jadi lebih ringan Di dalam mesin sekitar lebih ringan 400 gram Seperti di Honda Beat Street juga Dan juga sudah nggak ada komponen kickstarter Ini cukup potensial nih untuk penghilangan kickstarter ini Dia berkurang bobotnya sekitar 1 kg Termasuk juga di komponen handle yang sekarang menggunakan rubber Ini juga mengikis bobotnya sekitar 600 gram Jadi memang total bobot yang terkikis dari Honda Beat adalah 3 kg di masing-masing variannya Jadi memang sedikit ada plus minus ya Ketika memang kickstarter nggak ada Ketika aki bener-bener drop Kita nggak bisa starter Tapi sudah dikasih indikator baterai di sini Ketika memang baterai sudah lemah Akan muncul notifikasi di bagian atasnya Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Lalu juga budget Dan kesanggupan finansial Untuk menentukan Honda Beat mana Yang Anda pilih baik varian yang CBS, Deluxe, ataupun Deluxe Smart Key Dan varian Honda Beat Street Nah teman-teman Selain ada Honda Beat yang mengalami uban Dan varian lainnya juga Honda Beat Street juga mendapatkan beberapa revisi penting Dan paling terlihat ada di bagian pelaknya Sekarang menggunakan pelak yang ukuran lebih kecil Tapi dengan profil ban yang lebih besar Desainnya ini mengingatkan kita dengan desain dari pelaknya Honda Scoopy Yang generasi sebelumnya, sebelum yang versi all new ini Sekarang desainnya sama Profil ban yang sama Di depan pakai 100x90 Sementara yang di belakang pakai ukuran 110x90 Ini membuat racikan kaki-kaki dari Honda Beat Street Jadi lebih proposional, lebih padat dibandingkan Honda Beat yang CBS Ataupun Honda Beat yang Deluxe Dan seperti varian Honda Beat yang Deluxe ataupun yang CBS Uban juga ada di bagian depan Headlampnya sekarang berubah dengan desain yang lebih segar Sebenarnya desainnya masih sama dengan versi sebelumnya Tapi ada beberapa revisi yang membuat lampu desain Honda Beat series Termasuk varian yang sering ini berubah Dia sudah menggunakan lampu LED Lalu di sini ada lampu sen Dan di bagian samping sini teman-teman Sama seperti Honda Beat Dia mirip siluetnya seperti Honda Vario 125 Nah, versi yang sering karena memang dia dibuat tampil lebih seperti Moto Adventure ya Bagian sparkboard juga dibuat lebih sedikit tinggi Dengan penggunaan stang yang naked Jadi tanpa cover seperti di Honda Beat yang biasa Nah, untuk penggunaan panel meternya sudah menggunakan full digital Dengan latar berwarna biru Dan versi yang terbaru ini Honda Beat Street dia memang tidak kedapatan fitur Honda Keyless Ataupun Smart Key Tapi sudah kedapatan fitur Shutter Key Ataupun Alarm Yang membuat Moto Adventure ini seharusnya jadi lebih aman Dari tindak pencurian Nah, teman-teman kita geser ke samping Sebenarnya desain samping ini masih serupa Namanya mirip Tapi memang ada beberapa ubahan lah Yang membuat desain samping ini jadi lebih fresh Lebih segar Dan berbeda dengan varian yang street sebelumnya Lalu juga lampu stop lampnya sama lah Dengan Honda Beat Dia juga ada ubahan Lebih sedikit kaku Dibandingkan Honda Beat sebelumnya Yang tampil lebih sporty Tapi ini membuat tampilan belakang Jadi berbeda dengan Honda Beat Street sebelumnya Oke, sebelumnya kurang lebih sama seperti Honda Beat Street sebelumnya Desain stang masih sama Lalu juga panameter masih sama Desain jok juga masih sama Tapi yang berbeda adalah di bagian dek tengah sini teman-teman Sekarang desainnya dibuat lebih sedikit masuk ke dalam Yang tentu ini membuat area lutut Jadi bisa lebih memadai ketika membawa motor ini Karena memang cekungannya cukup dalam di bagian sini Tapi memang terlihat sedikit kaku Dibandingkan desain dek di generasi Beat sebelumnya Dan di bagian cup holder sini Sekarang juga dia dibuat lebih dalam Yang diklaim bisa menyimpan air mineral di 600mm Yang membuat daya tampung dari cup holder sebelah kiri sini jadi lebih besar ya Lalu juga ada tombol praktis untuk membuka bagasi Dan ini ada slot penyimpanan tertutup Yang dilengkapi juga dengan USB power outlet Jadi teman-teman harus butuh adapter lighting lagi nih Untuk menambah ataupun memfungsikan fitur cas daya ke smartphone Nah teman-teman Dan perbedaan dibandingkan varian yang Beat, Deluxe, dan CBS adalah di bagian full stepnya Varian yang street sederhana juga menggunakan bahan aluminium yang diklaim lebih ringan Sementara yang varian Beat biasa masih menggunakan karet Ya sepintas memang layout desainnya masih sama CVT masih sama tapi sekarang absen komponen kickstarter teman-teman Jadi udah nggak ada engkolan di bagian CVT sini Ada juga revisi di bagian mesin yang membuat bobot mesin ini jadi jauh lebih ringan sekitar 400 gram Jadi ini membuat efesiensi bobot dari motor ini jauh lebih baik Kemudian juga di bagian bel ini sekarang udah menggunakan komponen besi Tapi diganti dengan bahan rubber seperti ini Tapi tetap pokok Motor ini berkisar dari 89 kg sampai 88 kg Untuk bagasinya nggak berubah teman-teman masih di 12 liter Jadi nggak bisa menampung helm ya Tapi bisa menampung barang-barang bawaan Seperti jasujan, sarong tangan, lalu juga barang yang dimensi yang nggak terlalu besar Untuk tankinya juga masih sama Di 4,2 liter untuk keadaan full tank Nah untuk ngomongin mesin tadi kelupaan Jadi mesinnya mesin yang sama dengan Honda Beat Street sebelumnya Sama seperti Honda Beat Series Pake mesin 110cc yang masih dengan tenaga 8,9 HP Dan torsi di 9,3 Nm Ini seharusnya ada perbedaan karakter ya Karena mengingat bobotnya sekarang jauh lebih ringan dibandingkan versi yang sebelumnya Nah harganya sekarang dijual di 19,3 juta Atau naik sekitar 120 ribu dibandingkan Honda Beat Street sebelumnya Nah, AHM menawarkan mati dengan dua pilihan warna Pertama ada yang street brown seperti ini Dan juga ada yang street black Yang tampil lebih misterius Cocok lah sebagai motor metik dengan tema-tema adventure seperti ini Nah ngomongin posisi riding Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm Dan tinggi jogpotnya ada di 745 mm Jadi memang seperti Honda Beat yang praktis Lalu juga ideal ya untuk tinggi-tinggi orang Asia khusus di Indonesia Jadi kakinya bisa menapak dengan sangat sempurna Dan memang ada revisi di bagian sini Yang membuat space di bagian itu ini jadi lebih leluasa Lalu juga karena Honda Beat Street dia menggunakan stang yang terasa lebih lebar Dan sedikit lebih tinggi dibandingkan Honda Beat yang CBS Ataupun yang varian deluxe seperti ini Lalu juga segitiga perkendaranya masih khas sebuah Honda Beat Menawarkan kepraktisan, kenyamanan, dan ya segitiganya bagus Jadi antara kaki, paha, dan lutut masih bisa ter-cover dengan sangat baik di Honda Beat Street Varian terbaru yang sekarang tampil lebih menarik dengan ubahan yang ada pada motor ini Nah teman-teman, AHM juga mengundang kita untuk langsung mencoba si Honda Beat yang CBS Ataupun yang deluxe termasuk juga Honda Beat Street ini Di fasilitas safety riding milik AHM Kita akan rasakan apa saja perbedaan dibandingkan Honda Beat sebelumnya Meskipun kita nggak bisa men-explore secara jauh karena memang waktu yang terbatas Tapi kita akan informasikan apa perbedaan dibandingkan model sebelumnya Yuk! Oke teman-teman, sekarang kita langsung bahas Jadi kita sudah cobain rasa berkendara dari Honda Beat Memang secara signifikan, memang nggak terlalu berbeda jauh dengan Honda Beat sebelumnya Tapi sekarang dia jauh lebih ringan Untuk tarikan awalnya, setelah sih memang berasa lebih enteng Karena memang ada reduksi bobot 3 kg di varian Honda Beat ini Yang bisa dibilang so-so saja lah Jadi untuk kebutuhan harian, sudah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan teman-teman Lalu juga karena memang sekarang lebih ringan Jadi makin lincah, lalu juga lebih mudah dikendalikan Dan yang paling saya suka adalah posisi berkendara dari Honda Beat Yang masih menawarkan ergonomis yang sangat baik untuk tubuh orang dewasa bahkan Sekitar 175 cm, kaki nggak menekuk, segitiga berkendara cukup baik Dan yang paling terbantu adalah di bagian kisi-kisi ini Jadi kaki bisa sedikit punya space ketika berkendara dengan Honda Beat Suspensinya masih sama, memang sedikit agak keras di bagian belakang Tapi di depan cukup memberikan peredaman yang cukup empuk Dia memang cukup balance lah untuk racikan kaki-kakinya Ada di medium, rasanya cukup pas untuk kebutuhan harian Komuter ya, dengan jarak yang cukup jauh Oke sekarang Honda Beat Street Karena memang ada hubungan di kaki-kaki dengan profil band yang lebih besar Ini membuat tapakan ke tanah jadi lebih ajak Terutama ketika teman-teman pengen slap slip dengan sedikit agak miring-miring Dengan profil band yang lebih besar ini Membuat lebih percaya dibandingkan Honda Beat yang CBS, Deluxe ataupun Deluxe yang Smart Key Tapi memang jadi terasa lebih sedikit berat ya Karena memang profil bandnya juga lebih besar dibandingkan Honda Beat yang biasa Kemudian ada posisi tangannya Jadi memang karena dia menggunakan tang fat bar ya Jadi ketika harus menekuk ke kiri dan kanan ini sedikit nempel ke bagian paha Berbeda dengan Honda Beat Jadi memang sedikit agak terganggu nih ketika kita harus menekuk motornya dengan sedikit patah Tetapi rasanya ketika dipakai di jalanan yang dengan kebutuhan yang biasa-biasa aja Ini sudah cukup enak karena menampilkan atau menawarkan stang yang lebih tinggi Lebih lebar dibandingkan Honda Beat yang biasa Handlingnya lebih mantap yang ini Lebih berasa pas ajak Tapi untuk kelincahan lebih agile yang Honda Beat yang biasa Tapi untuk mesin masih sama Karakter torsinya lalu juga tenaganya Masih terasa kuat di putaran mesin bawah sampai ke tengah Tapi di atasnya sedikit kedodoran Jadi memang linear lah Ini sudah cukup banget untuk kebutuhan harian Nah untuk suspensi sedikit juga berbeda dengan Honda Beat yang biasa Karena mungkin faktor bahannya lebih besar Jadi memang redamannya jadi lebih terasa nyaman Yang set ini dibandingkan Honda Beat yang biasa Kondisi bahan bakarnya masih sama seperti Honda Beat Dengan metode pengetesan ECM40 Dia dapat di 60,6 km per liter Untuk 1 kali pengisian tangki bahan bakar penuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya